Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 851-853 Lampu hijau masih bermekaran, dan dunia seolah diselimuti oleh lampu hijau ini. Ledakan, tidak ada yang tahu asal muasal wanita ini. Tapi mereka tahu sudah waktunya membunuh Lin Yan. Sinar cahaya tiba-tiba dilepaskan, dan tetua agung dari sekte abadi Shanghai, Yin Tianyu dari keluarga Yin, dan lainnya tiba-tiba menyerang. Menghadapi orang-orang ini, Lingqi juga memiliki pedang tambahan di tangannya. Pedang Peri King Lian Hanya saja pedang peri kini mengandung persona Tao yang dalam. Ketika pedang itu menjerit, sepertinya seseorang sedang melantunkan Tao, menyebabkan kekuatan spiritual dari seluruh dunia berkumpul. Itu hanya seorang gadis, meskipun dia memiliki senjata peri yang kuat, dia masih ingin menghentikan kita. Ledakan, saat dia selesai berbicara, tubuh Lingxi meledak dengan kekuatan spiritual. Alam Master Abadi Xiao Cheng ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Ini, untuk sesaat, seluruh pembudidaya di Gunung Cheng Dao sangat terkejut. Bahkan para tetua dari sekte Daoyuan dan pavilion Yun Xiao pun berbinar. Pada usia seperti itu, pada level seperti itu. Bahkan mereka harus mengakui bahwa ini adalah seorang jenius sejati. Lin Yan tidak pernah kecewa dengan Lingqi. Pada saat ini, dia melewati orang-orang ini, dan kemudian menatap Siksia dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Suara mendesing. Yi Yi dan yang lainnya juga mengikuti di belakang Lin Yan. Mata Lin Yan sepenuhnya tertuju pada Siksia. Tapi sesepuh Sanheksianmen dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan hal ini. Terutama tetua agung dari sekte abadi Sanhek menunjukkan senyuman yang garang. Hah! Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kekuatan yang melonjak. Ini adalah kemarahan seorang kultifator pada tingkat pencerahan setengah langkah. Lin Yan, dua orang yang Anda sebutkan telah bergabung dengan sekte pedang sembilan roh kami. Mungkinkah Anda masih ingin membunuh mereka? Teriak sesepuh pedang. Pemimpin sekte lainnya juga angkat bicara. Jika tidak ada banyak kultifator yang menonton di sini, mereka akan mempertimbangkan reputasi sekte tersebut. Hanya agar Lin Yan melakukan ini, mereka sudah melakukannya sendiri. Tapi suara ini jelas merupakan ancaman. Selain Penatua Jian, ada banyak orang kuat dari sekte yang menunjukkan niat membunuh. Dan Chen Daoyun dari sekte Daoyuan memiliki ekspresi kental dan ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun dia tidak tahan dengan perilaku San Hexian Men, dia bukan dari kota Siling. Dia datang ke sini hanya untuk merekrut murid-murid berbakat. Semuanya, harap tenang. Karena orang ini ingin membunuh kita, mengapa kita tidak bertarung dengannya? Menatap Lin Yan, kata seorang murid dari sekte abadi San Hexian yang bergabung dengan sekte Pedang Sembilan Roh. Kebaikan, hal ini mengejutkan banyak orang. Setelah melihat kekuatan Lin Yan, orang ini masih berani mengambil tindakan. Jika itu ngarai batu, itu saja. Orang yang berbicara adalah Yi King Suan, yang seharusnya lebih lemah dari Hexong. Jika tidak, dia tidak akan baru saja memasuki sekte Pedang Abadi Sembilan Roh, tetapi tidak pada sekte Daoyuan atau Pavilion Yun Xiao. Hah! Melihat Yi King Suan melangkah maju, si Xia juga tersenyum dingin. Di matanya, menatap Lin Yan seperti melihat orang mati. Meskipun Penatua Jian dan yang lainnya tampak terkejut, Yi King Suan sendiri mengatakan demikian, dan mereka tidak dapat menghentikannya, jadi mereka hanya bisa mundur. Kamu satu-satunya, Lin Yan bertanya sambil menatap Yi King Suan. Saya sendiri sudah cukup untuk berurusan dengan Anda. Ekspresi Yi King Suan terkonsentrasi, dan dia siap ran berbicara. Hal ini mengejutkan banyak orang. Di mata mereka, Yi King Suan hanya menyerahkan nyawanya. Dan dia mungkin bersembunyi di balik sekte Pedang Abadi Sembilan Roh. Apakah semua orang meremehkan Yi King Suan? Ledakan. Sebelum semua orang bisa menghilangkan ekspresi terkejut mereka, Yi King Suan telah mengambil tindakan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak menjadi gelombang yang kuat, beriak ke arah Lin Yan. Tingkat Xiao Cheng alam Raja Abadi. Rana ini sudah luar biasa. Tapi bagi Lin Yan, itu seperti menggaruk gatal. Pakaiannya dikibarkan dengan keras, dan dalam sekejap berubah menjadi riak kekuatan spiritual, segera menghadapi kekuatan Yi King Suan. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan terdengar suara menderu, dan kemudian kekuatan Yi King Suan runtuh sedikit demi sedikit. Tertawa. Pada saat kekuatan mengalir ke arahnya, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan kemudian cahaya bersinar di leontin giyok penyimpanannya, dan dalam sekejap sebuah mangkuk muncul. Ledakan. Mangkuk sedekah tidak diaktifkan sama sekali di tangannya. Kekuatan spiritual dari langit dan bumi berkumpul menuju tempat ini, dan bahkan secara langsung melawan kekuatan Lin Yan. Senjata Tao. Tidak, tidak heran. Orang ini berani melakukan ini. Tetua agung dari sekte abadi Sanhai diam-diam menyerahkan senjata abadi kepadanya. Titik. Kekuatan senjata Tao sangat menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Lin Yan. Mati. Aku akan membunuhmu dengan senjata ini hari ini. Teriak Yi King Suan, dan kemudian meledakan semua kekuatan di tubuhnya, dan memadatkan kekuatan tubuhnya di mangkuk sedekah. Ini juga membuat mangkuk sedekah bersinar lebih terang. Sedangkan Yi King Suan, ekspresinya pucat, dan bahkan tubuhnya gemetar. Meskipun dia meledakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia hanya bisa mengaktifkan senjatanya. Meski masih belum mampu meledakan 23% kekuatan senjata Tao. Tapi di matanya dan bahkan semua orang, membunuh Lin Yan sudah cukup. Wow. Mangkuk sedekah tiba-tiba miring, dan air mengalir darinya, menghadap Lin Yan. Ini Wanze Dao Shui. Setiap tetes sangat kejam. Sekarang, aliran air jatuh, bahkan jika dewa abadi ada di bawahnya, tubuh dan jiwanya akan hancur dalam sekejap. Bahkan para kultifator yang berada pada tingkat pencerahan setengah langkah pun tampak terkejut. Lin Yan. Saudara Lin Yan. Lin Yi Yun dan yang lainnya juga terkejut, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya melonjak dan mengalir terus-menerus. Bahkan keterampilan bertarung dan kekuatan jiwa pun meledak, dan dia bahkan siap mengorbankan harta seperti kuali virtual pola naga dan pagoda. Tapi menatap air dan merasakan kekuatannya, Lin Yan tiba-tiba tersenyum dan menghilangkan semua kekuatan. Tao Sui juga adalah air. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yan tampaknya telah menyerah dan langsung diselimuti oleh air. Di mata mereka, semangkuk air ini cukup untuk mengejutkan Lin Yan begitu keras sehingga tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang tersisa. Tapi di dalam air itu, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya benar-benar hancur karena dampak kekuatan tersebut, dan banyak tetesan air langsung menembus lengannya, dan darah menetes keluar. Jika Dewa Abadi mengaktifkan senjata ini, Lin Yan pasti akan mati. Tentu saja, jika itu masalahnya, dia tidak akan menolak begitu saja. Tapi, Sekte Abadi Gunung dan Laut, terlepas dari semua perhitungan mereka, tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Lin Yan bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan, yang paling tidak mereka duga adalah teknik Lin Yan. Yang dia praktikan adalah teknik reinkarnasi. Semakin kuat airnya, semakin bahagia Lin Yan. Berdengung. Pada saat ini, di Dao Sui, Lin Yan memaksakan dirinya untuk bertahan, mengatupkan giginya dan terus menjalankan teknik reinkarnasi. Tubuhnya berada di ambang kehancuran karena kesulitan seperti itu. Bahkan jiwanya pun tidak hancur. Sejak berlatih teknik reinkarnasi, Lin Yan telah melalui kesulitan berulang kali. Setiap bagian kulit di tubuhnya telah disiksa hingga tingkat yang berbeda-beda, dan hidupnya hampir dalam bahaya setiap saat. Tapi kali ini, masalahnya sangat serius. Meskipun Yi King Suan hanyalah anak di bawah umur di alam Raja Abadi, Dao Sui tetaplah Dao Sui dan berisi Dao Agung. Namun, pada akhirnya, dengan daya tahan seperti itu, Lin Yan masih diizinkan mengoperasikan teknik ini selama seminggu kecil. Ledakan, saat berikutnya, kekuatan air di dalam air sepenuhnya bergerak menuju tubuh Lin Yan, mengalir melalui meridian Lin Yan dan menyatu menjadi ramuan. Terus, di bawah pengumpulan kekuatan seperti itu, aura Lin Yan terus meningkat. Semula, ketika air mengalir, air itu harus kembali ke mangkuk sedekah. Tapi Yi King Suan tidak dapat mengambil kembali airnya saat ini, dan air ini memiliki spiritualitas. Tampaknya air itu tidak akan berhenti sampai membunuh Lin Yan. Air itu bertahan di sekitar Lin Yan dan tidak menyebar sama sekali. Di mata dunia luar, Lin Yan tidak terlihat sama sekali. Mereka hanya bisa melihat bola air berlama-lama di area tersebut dengan sajak Dao. Hahaha, Yi King Suan dan yang lainnya tertawa. Mereka lebih santai dari sebelumnya. Lin Yan sudah mati, pasti mati. Mangkuk sedekah adalah wadah Tao, dan di dalamnya terdapat air Tao. Siapa yang dapat menahan dampak kekuatan air seperti itu? Saat aku sembuh, aku akan mengambil air ini kembali. Saat itu, tulang Lin Yan sudah tidak ada lagi, kan? Yi King Suan segera menelan pil yang memulihkan kekuatan spiritual dan berkata sambil mencibir. Kamu, Yi Tang dan yang lainnya sangat marah, kekuatan spiritual mereka meledak, mereka mengong seperti singa, dan kemudian menuju ke arah Yi King Suan. Suara mendesing. Pada saat ini, bahkan Lin Yi Yun pun berdiri. Ledakan. Namun ketika hendak mengambil tindakan, banyak juga anak muda yang menghadapinya. Ia adalah kejeniusan IKEA, sekte Suangang, keluarga Yin, dan kekuatan lainnya. Mereka telah bergabung dengan sekte lain, dan mereka tidak berani keluar sekarang karena mereka takut pada Lin Yan. Tapi sekarang Lin Yan sudah mati, bagaimana mereka bisa takut pada Yi Yi dan yang lainnya? Sedangkan si Xia, dia tersenyum dingin dan tidak mengambil tindakan. Tampaknya Yi Yi dan yang lainnya tidak layak atas tindakannya. Oh, sayang sekali Lin Yan pernah membunuh iblis sebelumnya. Dia juga dianggap jenius, tapi dia mati di bawah senjata Tao. Siapa di antara generasi muda yang dapat menghentikan tingkat air ini? Saya ingin tahu, apakah pemuda bernama Tian Suan dapat melakukannya? Pada hari itu, identitas Suan seperti sebuah misteri. Apalagi sekarang, hampir semua orang di sekte ingin merekrutnya. Namun tampaknya tidak ada jejaknya yang ditemukan di wilayah besar manapun. Kamu tidak akan mati seperti ini, kan? Saat semua orang berdiskusi, ekspresi Wan Jue Tian memadat, lalu dia melihat ke air dan bergumam. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti akan mati. Ziling berdiri di samping Wan Jue Tian dan menghela nafas sedikit. Saya tidak percaya orang ini akan mati. Kata Wan Jue Tian, dia mempermalukanmu saat itu. Logikanya, berdasarkan emosimu, meskipun dia mengetahuinya, dia adalah Lin Yan, jadi dia tidak boleh menyerah. Dia sepertinya tidak ingin dia mati hari ini. Kata Ziling, terutama sikap Wan Jue Tian, jiwakin sedi pavilion Xianyin, selalu membuat Ziling sedikit terkejut. Mempermalukanku, dia baru saja mengatakan yang sebenarnya. Wan Jue Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata ini membuat Ziling tiba-tiba terkejut. Ini, apakah ini masih Wan Jue Tian yang sombong? Kata Ziling, Wan Jue Tian meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat mengaguminya, tapi dia lebih mengagumi Lin Yan atas apa yang dia lakukan di pavilion Yun Xiao dan Sekte Daoyuan. Di Dao Shui, ekspresi Lin Yan menjadi semakin besar, intens, setelah berkonsentrasi, kekuatan air terus mengalir di dalam tubuhnya, dan dia sudah bisa merasakan aura yang luar biasa. Pada saat dia hendak menerobos, Lin Yan mengeluarkan pedang kuno Taek Suan dari Wu Ji Suanyu. Kami memiliki begitu banyak peluang hari ini, Anda juga harus menyerap sebagian dari kekuatan ini. Kata Lin Yan, Ketika saya datang ke kota Ziling ini, saya bertemu banyak musuh. Tetapi saya harus mengatakan bahwa perjalanan ini sangat berharga. Kekuatan Lin Yan telah mencapai titik ini. Dan hari ini, Dot dia sudah setelah menerobos sekali, ada kesempatan untuk menerobos lagi. Bas, pedang kuno Taek Suan bergetar, dan jiwa pedang terus tumbuh di bawah air. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh. Tubuh Lin Yan bersinar terang, mengguncang semua orang. Sepertinya ada, gerakan di dalam air. Cahaya ini, Lin Yan belum mati. Pada saat ini, serangkaian suara terkejut terdengar. Kemudian Lin Yan terlihat berjalan keluar dari air. Sekarang dia telah menerobos lagi dan mencapai puncak alam abadi. Bahkan Taek Suan di tangannya pedang kuno juga menjadi apedang abadi kelas 5. Karena air ini, tubuh abadi roh air Lin Yan juga langsung menerobos belenggu dan berubah menjadi tubuh dao roh air, yang juga memberi Lin Yan jejak daoyun di tubuhnya belum mencapai alam raja abadi. Pesonannya sangat mengejutkan. Kamu, di kejauhan, para tetua sekte abadi Shanghai yang bertarung dengan Lin Qi juga terkejut untuk semua ini untuk waktu yang lama. Bahkan ketika dia melihat senyum Lin Yan ketika air jatuh, dia tahu bahwa pemandangan ini terlalu akrab baginya sebelum Yi King Suan bisa mengatakan apapun. Lin Yan melambaikan tangannya, dan setetes air di belakangnya mengalir langsung ke arahnya. Air Wan Zedao langsung menembus tubuhnya dan merusak organ dalamnya. Dengan ekspresi lega dan ngeri, auranya benar-benar hilang, dan dia tidak bisa mati lagi. Tubuh dao roh air, dia benar-benar menerobos sebagai berkah terselubung di bawah air ini. Banyak orang berkata dengan heran. Tapi situa Jian memasang ekspresi fokus, dengan tatapan sinis di matanya. Apakah anak ini benar-benar hanya berkah tersembunyi? Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya. Setelah kematian Yi King Suan, para praktisi Yi Jia, sekte Suangang, keluarga Yin dan bahkan San Hexian Men menjadi ketakutan. Ekspresi mereka pada Lin Yan dipenuhi dengan ketakutan. Hari ini, untuk itu saja. Pada saat ini, seorang diakon dari sekte Daoyuan berteriak dengan keras, dan Wan Zedao Shui terbang kembali ke mangkuk sedekah, dan kemudian datang ke tangannya. Ekspresinya kental, alisnya berat, dan matanya tertuju pada Lin Yan, dengan arti pembunuhan Wan Dao. Lin Yan menatapnya tanpa rasa takut sedikitpun, hari ini, Siksia akan mati. Hari ini, Siksia akan mati. Kata-kata ini bagaikan sambaran petir yang bergema di seluruh area. Setelah kata-katanya jatuh, semua orang di Gunung Chengdao menatap Lin Yan. Tahukah kamu bahwa Siksia sekarang bukan hanya murid dari sekte abadi Shanghai, tetapi juga murid dari sekte Daoyuan? Wajah pria itu begitu muram hingga dia hampir bisa meneteskan air saat dia menatap Lin Yan dan berkata, Apakah kamu membunuh lengan Yin Wen? Namun, Lin Yan tidak melihatnya sama sekali, tetapi menatap ke jalan Siksia. Aku membunuhnya, jadi, lalu kenapa? Dengan dukungan Daoyuan Zhong, mengapa Siksia harus takut? Apakah kamu pernah membunuh banyak orang yang keluar dari dunia abadi dan dunia bawah? Lin Yan bertanya lagi, mereka hanya sekelompok semut. Mereka tidak tahu ketinggian dunia. Mereka berani menolak ketika diminta menyerahkan hartanya. Aku bahkan merasa tanganku kotor ketika aku membunuh mereka. Sia berteriak lagi. Mendengar ini, wajah Yi Yi, Puming dan lainnya memadat, penuh niat membunuh. Selain Siksia, keluarga Yin, sekte Suangang, dan kekuatan lainnya juga memiliki orang-orang jenius yang melangkah maju, dan kemudian berkata, orang-orang itu berpikir bahwa dengan membunuh beberapa iblis, mereka akan mampu berdiri tegak dan meminta mereka untuk berlutut, tapi mereka menolak. Mereka tampak sangat bangga, dan aku menghancurkan tulang mereka. Kata-kata ini membuat Yi Yi dan yang lainnya semakin marah. Tapi ini juga membuat Sisia dan yang lainnya semakin tertawa. Lalu bagaimana dengan kemarahan? Dan mereka hanya ingin Lin Yan marah, dan mereka ingin Lin Yan dan yang lainnya mengambil tindakan. Dalam hal ini, orang-orang kuat dari sekte di kota Zhongling tidak akan pernah acuh-ta'acuh. Bakat Lin Zhe lebih kuat darimu. Kamu takut posisimu sebagai jenius nomor satu di San Hai Sian Men akan diambil olehnya, jadi kamu menyuruh seseorang menekannya. Ini salahmu, melihat ke arah Sisia lagi. Mendengar ini, semua orang kaget. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian orang mendengar hal ini dan pertama kali mendengar nama ini. Namun banyak orang telah mendengar rumor menyebar melalui selentingan. Selama ini mereka hanya mengira itu hanya rumor. Tapi saat ini, Lin Yan angkat bicara. Semua orang tahu bahwa ini seharusnya benar. Lin Zhe sebenarnya memiliki bakat seperti itu. Bahkan lebih kuat dari bakat Sisia. Hal ini pula yang membuat banyak orang mengetahui kenapa Lin Yan terus menatap Sisia dan San Hai Sian Men. Ternyata San Hai Sian Men menindas keluarga Lin. Kamu memfitnahku. Itu jelas karena dia berperilaku buruk dan menganiaya pelayanku dari sekte abadi San Hai. Ekspresi Sisia berubah dan dia berkata dengan marah. Apakah menurut Anda praktisi di kota Siling akan mempercayai alasan ini? Kamu, saat ini, kulit Sisia sudah pucat. Lin Yan, merupakan kejahatan besar bagimu untuk memfitnah murid-murid sekte daoyuanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Menatap Lin Yan, pria yang mengenakan pakaian sekte daoyuan berkata. Dan dia juga paman San Guiyan, San Zinyuan. Dia sudah lama ingin mengambil tindakan, tapi bagaimanapun juga dia adalah diaken dari sekte daoyuan. Terlebih lagi, Chen Daoyun dan yang lainnya bahkan ada di sini. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini pada saat ini, dia menemukan bahwa Chen Daoyun dan yang lainnya hanya mengerutkan kening dan tidak berniat menghentikannya. Ledakan, saat berikutnya, kekuatan spiritualnya meledak, dan aura Xiao Cheng dari alam abadi terungkap. Pada saat yang sama, ketika dia menembak, itu adalah keterampilan bela diri Tau pohon itu seperti pedang raksasa. Ia langsung tumbang. Keterampilan seni bela diri Tau sungguh luar biasa. Melihat ini, banyak orang berseru. Pada saat yang sama, banyak orang mengenali orang yang mengambil tindakan tersebut. Dia pernah menjadi murid San Hai Xianmen, dan dia adalah Paman San Guiyan. Tidak heran, Lin Yan mungkin dalam bahaya kali ini. San Zhenyuan ingin membunuhnya karena dia berdiri di sisi sekte daoyuan, tidak apa-apa menjadi musuh San Hai Xianmen, tetapi menjadi musuh sekte daoyuan. Semua orang tidak bisa tidak melirik chen daoyuan. Orang yang benar-benar berkuasa di alam pencerahan ada di sini, siapa yang berani sombong? Jika Lin Yan benar-benar diizinkan membunuh si Xia, bukankah sekte daoyuan akan menjadi lelucon? Tidak hanya itu, semua orang lebih tahu bahwa Lin Yan tidak hanya ingin membunuh si Xia, tetapi juga orang lain. Ini sungguh mengejutkan. Dentang, saat pohon abadi tumbang, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedang kuno Taik Suan. Sekarang pedang kuno Taik Suan telah menjadi pedang abadi kelas 5. Saat cahaya pedang bersinar, selain kekuatan spiritual Lin Yan, ada juga kekuatan tubuh pedang. Tertawa, pedang itu bertabrakan dengan pohon peri, mengeluarkan suara yang tajam. Pohon peri tidak hanya tidak terhalang, tetapi juga dipenuhi dengan rune. Ini adalah jimat abadi kelas 6. Sepertinya untuk menghadapi Lin Yan, San Zenyuan juga menggunakan senjata ampuhnya. Ada jimat abadi kelas 6 di pohon abadi yang dikorbankan dengan seni bela diri Tao. Sangat buruk. Cabang dan tanaman merambat dari pohon menyapu langsung ke arah Lin Yan seperti cambuk, atau bahkan seperti rantai yang mencoba menjebak Lin Yan di tempatnya. Bahkan ada ranting yang berubah menjadi pedang dan tombak tajam untuk menusuknya. Namun, ini tidak memiliki bentuk dan makna. Bagaimanapun, San Zenyuan hanya memiliki tubuh abadi dari roh kayu, dan tidak memiliki fisik seperti tubuh pedang. Tertawa, dan di bawah pedang kuno Taek Suan milik Lin Yan, cabang dan tanaman merambat ini segera dipotong. Awalnya, Lin Yan mengira orang ini memiliki semacam harta karun, yang mungkin memungkinkan Lin Yan menerobos lagi. Sayangnya Lin Yan melebih-lebihkannya. Ledakan. Mendengar sebuah suara, Lin Yan langsung memusatkan kekuatan reinkarnasi pada pedang kuno Taek Suan, lalu mengayunkannya secara tiba-tiba dan menebas secara tiba-tiba menebas pohon abadi itu. Jimat abadi kelas enam juga hancur total di bawah pedang ini. Kamu, melihat ini, tubuh San Zenyuan terguncang. Menghadapi Lin Yan, dia bukan tandingannya. Tanpa sadar, dia mengguncang mangkuk sedekah Tao di tangannya, tetapi dia juga tahu bahwa air tidak dapat menyakiti Lin Yan sama sekali. Ya, ya. Kemudian, ketika dia terkejut, pedang panjang Lin Yan jatuh ke tanah dan menuju ke ngarai batu. Di tanah, suara keras terdengar. Ham, Lin Yan, meskipun aku bukan lawanmu, tahukah kamu apa yang harus kamu lakukan hari ini? Semua orang kuat ada di sini, mungkinkah mereka akan membiarkanmu, seorang pemuda, melakukan apapun yang kamu inginkan? Menatap Lin Yan, San Zenyuan bertanya lagi sambil berteriak. Tapi Lin Yan terus berjalan. Hal ini akhirnya membuat marah orang-orang kuat dari semua kekuatan besar di kota Zhongling. Jika Lin Yan benar-benar diizinkan membunuh orang-orang ini, dimanakah wajah mereka? Bagaimanapun, para pemuda ini telah bergabung dengan sekte mereka. Cukup, Rao, tetua pavilion Yun Xiao, juga berteriak. Lin Yan, kembalilah. Chen Daoyun menghela nafas. Dia tidak ingin membunuh orang jenius, terutama orang jenius seperti Lin Yan, jadi dia menghentikannya sekarang. Ku bilang, hari ini, aku akan membunuhnya. Lin Yan masih berbicara. Kalau begitu kamu akan menjadi musuh kami. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Elder Sword mencibir dengan dingin. Kecuali pavilion Yun Xiao dan sekte Daoyuan, para tetua dari semua sekte lain di kota Zhongling juga mengambil langkah maju. Hahaha, si Xia dan pemuda lainnya juga bersembunyi di belakang dan mencibir. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Beberapa orang bahkan berkata, namun, di bawah ini, sebuah token emas tiba-tiba muncul di tangan Lin Yan. Selain itu, dua batu dao tingkat sembilan yang berisi rune Daoyuan sekte muncul. Sekarang, apakah kamu memenuhi syarat? Terima kasih telah menonton!